Satu-satunya pendeta yang berani menentang kekristenan itu sendiri hanya pendeta yang satu ini Saya pendeta Tan Hoinai Bapak Ibu Saudara Anda tahu agama pagan Pernah dengar? Agama pagan adalah agama penyembah berhala Agama Kristen 100% pagan ke neraka Iman Kristen 100% kesurga Kami sampai bingung dibuatnya dan tidak bisa memikirkan perkataannya Mungkin sahabat official ada yang mampu untuk menjawabnya silahkan ya ditulis di kolom komentar Assalamualaikum Wr Wb Sahabat official apa kabarnya Kali ini kita akan menampilkan seorang pendeta yang benar-benar kontroversial di kalangannya Siapa lagi kalau bukan pendeta Henry Tan Dianta yang dengan gagah berani Nah kali ini dia justru malah menentang kekristenan itu sendiri Yang mana dia mengatakan bahwasannya Kristen itu agama pagan Yang dipastikan masuk neraka Tetapi iman Kristen lah yang akan masuk surga Kira-kira sahabat official ada yang mengerti gak dengan perkataannya berikut ini Agama Kristen 100% Agama pagan itu Agama penyembah berhala itu Saya ulang Agama Kristen adalah agama pagan Agama penyembah berhala Tetapi iman Kristen Sebagai orang Kristen adalah 100% kesurga Nah jadi itulah perkataannya Yang menyatakan bahwasannya agama Kristen adalah agama penyembah berhala Ini artinya umat Kristen ini sudah dijamin masuk neraka Bapak Ibu Saudara Agama Kristen dianut oleh mereka-mereka yang mengaku-ngaku Kristen Umatnya disebut umat beragama Yang disembah apa? Berhala Kita urut ya Nomor 1 Penyembah Bapak Penyembah Bapak adalah umat pagan Penyembah berhala Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Ayat 21 Waspadalah terhadap penyembah berhala Orang yang tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar hidup yang kekal Dia penyembah berhala Bapak adalah berhala dari agama Kristen Bapak adalah kiasan Yesus Allah Lalu dijadikan berhala Disembah sebagai Allah Oleh Yesus disebut Iblis Bapamu Yohanes 8 ayat 44 Nomor 2 Tritunggal Tritunggal ini penyembah patung Yesus Disebut kekejian Ibu atau biangnya kekejian di bumi ini Penyembah patung saja kekejian ya Penyembah patung itu kekejian Ini patungnya diberi nama Tuhan Yesus Berarti biangnya atau ibu dari segala kekejian Wahyu 17 ayat 5 Tritunggal penyembah patung Yesus Inilah penyembah berhala Yaitu bapak, bunda, anak, dan seekor burung Jadi mereka yang ngaku-ngaku Kristen umat Tritunggal Itu adalah penyembah berhala agama pagan Yang ketiga penyembah wahyu 16 ayat 13 Yaitu bapak, iblis, hantu Yesus, dan roh setan Yang disebut dengan Calvinis Tritunggal Mereka menyembah tiga alah-alahan Tiga roh jahat Yaitu terdiri dari bapak, iblis, hantu Yesus, dan roh setan Wahyu 16 ayat 13 dan 14 Itulah yang disembah oleh agama Kristen aliran Calvinis Jadi penyembah berhala Kami tidak perlu menjawab pernyataannya ya sahabat ofisial Biar para pendeta saja yang menjawabnya Atau mungkin disini ada jemaat protestan Yang bisa menjawab pernyataan dari pendeta HTD ini Silahkan kalian tulis ya di kolom komentar Karena kalian itu kata beliau sudah dijamin masuk neraka Berani sekali ya pendeta ini Dia menyatakan bahwasannya orang-orang Kristen itu penyembah hantu Yesus dan roh setan Kemudian yang keempat adalah semua turunan dari Yahudi Yaitu Elohim, Adonai, Hashim, dan Yehova Kebanyakan dari umat-umat karismatik Karismatik adalah penyembah Elohim, penyembah Adonai, penyembah Hashim, dan penyembah Yehova Semua orang-orang karismatik ini paling jahat Penyesatan paling jahat dari kekristianan adalah karismatik Dia ngambil bapak juga Ngambil bapak anak roh kudus teritunggal juga diambil Udah gitu Elohim diambil Yehova diambil Hashim diambil Adonai diambil Baru tiga poin saja sudah membuat kami tidak bisa lagi menahan tawa Karena banyak sekali Tuhannya Dan banyak sekali aliran Kristen yang dia sesatkan Dan dia ponis akan masuk neraka Akan tetapi pendeta ini kok ya anteng-anteng saja Dan tidak mendapatkan suatu masalah apapun Sementara kalau hal ini yang mengucapkan adalah umat Islam Pastinya akan dituduh sebagai penista agama Sementara pendeta ini hampir semua aliran dia nyatakan sesat Kafir dan masuk neraka Ya ini pagannya pagan ya Biangnya pagan agar adalah karismatik Yesus menyebut serigala berbulu domba Semua mesias palsu munculnya dari karismatik Nabi-nabi palsu munculnya dari karismatik Ini cabang atau sekte kekristenan paling jahat Itu adalah karismatik Membuat masyarakat sepertinya terbue Terkena halusinasi masuk surga Padahal itu penyesat luar biasa Dimuntahkan ala suam-suam kuku Itu adalah agama Kristen Jadi agama Kristen 100% benar adalah pagan penyembah berhala Tapi kira-kira bagaimana ya pendapat dari para pendeta penganutri tunggal Seperti pendeta dari Calvinis dan pendeta dari kalangan karismatik Apakah kalian tidak bisa membantah pendeta yang satu ini Namun dari semua komentarnya kami bisa menyimpulkan bahwasannya Sekali lagi firman Allah itu benar di dalam Al-Quran Dan Allah telah timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari ini Maka mereka akan saling serang untuk menjatuhkan sesama aliran Kristen yang lainnya Padahal mereka sama-sama menyembah Yesus Apalagi permusuhannya dengan orang Yahudi Maka lebih hebat lagi Semua yang dilakukan oleh para pendeta ini hanya satu Yaitu memperebutkan jemaat Semakin besar jemaatnya semakin besar pula upah persepuluhannya Sehingga akhirnya timbul satu pertanyaan dari kami Kira-kira apabila persepuluhan itu ditiadakan Kira-kira apakah masih ada orang yang berminat dengan profesi pendeta Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuwan ahad Terima kasih telah menonton!